Intro Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan, kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Sejumlah suster di Ayasan Setia Medan mengajak murid-murid di SMP dan SMA Santa Maria Medan membuat ekoenzim untuk dapat diaplikasikan sehari-hari demi menjaga lingkungan. Beberapa waktu lalu, mereka juga melakukan penyemprotan ekoenzim ke berbagai tempat di kota Medan dan sekitarnya. Seperti apa kegiatan mereka? Berikut liputan selengkapnya. Kita melihat banyak sampah, sampah rumah tangga, sampah sayur, sampah kulit buah yang kurang diolah. Ternyata kalau diolah menjadi sejuta manfaat. Intro Sejak tiga bulan lalu, para suster yang berada di bawah Yayasan Setia Medan mulai menggerakkan pembuatan dan pengaplikasian ekoenzim di lingkungan sekolah SMA dan SMP Santa Maria Medan. Tidak hanya di kalangan para suster, mereka juga merangkul para guru dan siswa untuk bersama-sama membuat ekoenzim. Seperti baru-baru ini, bertempat di lapangan sekolah SMA dan SMP Santa Maria Medan, mereka mengadakan sosialisasi praktik membuat ekoenzim kepada siswa SMA dan SMP untuk membuat ekoenzim di sekolah. Dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya, para siswa telah diinformasikan untuk membawa sampah organik dari rumah mereka masing-masing. Sehingga ketika di sekolah, mereka hanya mengolah sampah organik ini menjadi ekoenzim dengan dipandu oleh para suster dan guru. Nah, larutan ekoenzim ini kemudian dibawa pulang untuk difermentasikan di rumah mereka. Jadi, seluruh anak didik kita, bapak ibu guru di setiap unit yayasan setiap medan sudah melaksanakan pembuatan ekoenzim. Yang bahan organiknya semua dibawa anak-anak dari rumah keluarganya masing-masing, dikumpulkan di sekolah, dan kita buat bersama, kita edukasi anak-anak memanfaatkan sampah dengan positif. Para siswa tidak hanya diperkenalkan pada pembuatan ekoenzim. Mereka juga diajak memanen ekoenzim yang sudah dibuat oleh para suster dan guru. Harapannya, agar mereka turut mengolah sampah organik yang ada di rumah mereka menjadi ekoenzim. Selama pandemi, para suster Yayasan Setia Medan juga mengaplikasikan ekoenzim yang mereka buat untuk berbagai keperluan, seperti menyiram tanaman hingga membersihkan lantai di lingkungan sekolah. Tidak berhenti sampai di sini saja, para suster juga menyebarkan manfaat ekoenzim kepada masyarakat kota Medan dan sekitarnya. Bekerja sama dengan Satuan Brimob, mereka menyemprotkan cairan ekoenzim menggunakan dua unit water cannon berkapasitas 5.000 liter. Selain untuk menjernihkan udara, penyemprotan ekoenzim ini juga dilaksanakan dalam rangka 100 tahun Kongregasi Suster-Suster Franciscus Dina atau SFD di Indonesia. Sesuai dengan ekoenzim itu sendiri adalah untuk membersihkan udara, untuk bisa mengganti disinfektan, saya rasa cukup baik dan ini harus berkelanjutan juga nanti ke depannya. Dan siapapun yang ingin bekerja sama, baik dalam kegiatan-kegiatan khususnya untuk kegiatan masyarakat, membantu masyarakat, kami siap untuk membantu dan kita berdoa untuk ke depan, supaya kita tetap untuk bekerja sama dengan masyarakat. Brimob sangat senang bekerja sama dengan Yayasan Setia Medan untuk Semprot Ekoenzim, supaya Brimob juga dikenal masyarakat Indonesia, bahwa mereka juga melayani masyarakat. Terkadang masyarakat takut datang ke sana, ternyata ketika kami datang dilayani sangat bagus oleh Brimob. Dan mereka mengatakan kita akan jalin kerja sama untuk menyemprot ekoenzim secara khusus ke lingkungan-lingkungan yang ada isoman. Mereka siap untuk itu, Yayasan Setia Panggil Kapan mereka siap. Membuat dan mengaplikasikan ekoenzim adalah langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Selain mengurangi sampah organik yang berakhir di lingkungan, ekoenzim juga baik untuk bumi. Perhimpunan alumni Jerman di Medan baru-baru ini melakukan aksi sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat prasejahtera yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa sembako di beberapa titik di kota Medan. Aksi sosial ini pun bertujuan agar masyarakat prasejahtera dapat bertahan hidup di tengah pandemi. Ini dia liputan selengkapnya. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan menimbulkan sejumlah polemik dan dampak dalam setiap aspek kehidupan. Sejalan dengan hal ini, semangat berbagi dan aksi-aksi kebaikan pun muncul di masyarakat. Masyarakat baik individu, kelompok, dan organisasi bahu-membahu membantu masyarakat ekonomi lemah yang terdampak pandemi. Salah satu semangat berbagi ini datang dari perhimpunan alumni Jerman di Indonesia. Orang-orang yang pernah bersekolah di Jerman ini pun menggalang hati mereka dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat prasejahtera. Kita melihat memang suasana pandemi ini membuat orang banyak lebih susah. Apalagi yang dia kelas menengah bawah, mungkin penghasilan nggak ada. Terus itulah membuat kami tergerak hati kami untuk berbagi dengan mereka. Untuk bisa menolong mereka mungkin ya tidak banyak sih. Satu keluarga mungkin 4-4 hari untuk menyambung hidup. Mungkin dari sembako yang kita bagikan itu mereka bisa terbantu. Terdapat 127 paket sembako yang siap dibagikan. Paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan telur ini disusun di kantor konsul kehormatan Jerman yang berada di Jalan Abdullah Lubis, Medan. Selanjutnya, tim yang bertugas mengantar paket sembako ini pun bergerak menuju sejumlah titik pembagian yang sudah ditentukan. Sistem pembagian sembako ini tetap menjalankan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan. Salah satu titik yang dituju adalah masyarakat prasejahtera yang ada di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang. Sekitar 30-an paket dibagikan, tepatnya di Paut Golden Kids yang berlokasi di Jalan Pasar 6, Desa Marendal 2. Masyarakat yang menerima bantuan ini merasa sangat senang dan bersyukur. Hal ini dirasakan oleh Teresia Lisda Situmeang. Ibu rumah tangga yang juga menjadi penjahit baju ini merasakan betul himpitan ekonomi yang terjadi selama pandemi. Bantuan ini setidaknya dapat mengurangi pengeluarannya dalam seminggu. Pendapat saya sih, saya sangat berterima kasih buat bantuan yang diberikan untuk kami. Itu sangat membantu, karena pun keadaan sekarang, karena pandemi, suami kami kan kerjanya pun serabutan. Udah gitu, kadang dirumahkan, PPKN. Jadi untuk bantuan yang diberikan saat ini itu sangat membantu buat kami. Selain dibagikan di Kecamatan Patumbak, tim juga mengantarkan langsung paket sembako ke rumah-rumah penduduk. Tidak hanya itu, tim pembagian sembako ini juga memberikan sembako kepada penerima yang mereka temui secara langsung di jalanan. Bantuan pun diserahkan kepada pengayuh becak, pemulung, penjual koran, hingga petugas parkir. Ya artinya mereka bisa tertolonglah sedikit ya. Tertolong sedikit dan mungkin juga memberikan motivasi, karena kami alunni Jerman itu ada ratusan. Tapi yang ikut berpartisipan di sini mungkin baru sekitar 20 orang. Kita juga ingin memotivasi mereka untuk terus serta dalam kegiatan ini. Pandemi memang masih melanda negeri. Namun semangat berbagi yang timbul ini menjadi pemersatu, dan wujud kepedulian yang nyata dari orang-orang yang tulus membantu. Selain alam yang indah dan budayanya yang masih terjaga, Desa Huta Godang, Mandailing Natal juga dikenal karena kopi. Beberapa tahun belakangan, industri kopi di desa wisata ini semakin hidup. Lalu seperti apa geliat kopi Desa Huta Godang dari hulu ke hilir? Kami sajikan selengkapnya dalam meliputan berikut. Desa adat Huta Godang di kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal ini, dianugerahi Tuhan dengan bumi yang subur nan indah dan kaya akan material emas. Selain keindahan alamnya, di desa Huta Godang ini pun masyarakat berdaya dengan komoditi kopinya yang nikmat dan ramah lingkungan. Tahun 1840, kolonial Belanda melalui perusahaan NHM milik Raja Belanda Willem I membibitkan tanaman kopi di perbukitan Pakantan. Ternyata, di bumi Gordang 9, tanaman asal Afrika tersebut tumbuh dengan sempurna. Tanah Mandailing yang subur membuat hasil produksi sebanyak 9,3 ton pada tahun 1848. Peluang ini kemudian dilirik oleh Raja Huta Godang di masa itu, yakni Raja Junjungan Lubis untuk memajukan ekonomi rakyatnya. Maka ia mulai menanami wilayah kekuasaannya dengan tanaman kopi. Perkebunan kopi pun berkembang pesat di Huta Godang. Melakukan agrowisata di Huta Godang, kita tidak hanya dapat mengenal tanaman kopi lebih dekat tetapi juga pengetahuan pasca panen kopi. Mayoritas petani kopi di sini sudah mendapatkan pemahaman, sehingga mereka mampu mendapatkan harga yang sepadan. Buah biji kopi segar dikupas menggunakan alat pengupas manual berbentuk silinder yang disebut palper. Biji kopi Arabica dengan tingkat kematangan yang pas memiliki tekstur kulit yang lembut dan berlendir, sehingga membuat proses pengupasan lebih mudah. Sekarang kita berkunjung ke Koperasi Kopi Mandailing Jaya atau Komanja yang menampung kopi-kopi dari petani. Koperasi ini tidak hanya menerima kopi dari para petani, mereka juga membina petani kopi dalam hal budidaya, sehingga hasil kopi mereka sesuai standar pasar kopi. Nah, dalam persoalan budidaya, bisa kita katakan sudah di atas 6-70 persen. Ini memacu budidaya tadi, kita juga harus menyentuh di sektor hilir. Yang mana petani kopi selama ini hanya selalu menjual kopi-kopi berbentuk bahan-barang-barang baku gitu. Tapi kita mencoba merubah itu, menggaras dari Koperasi, melahirkan yang namanya satu produk, kita sudah tidak menjual bahan baku lagi secara keseluruhan, tapi kita sudah jual green bean, juga kopi-kopi yang siap saja, siap seduh. Nah, yang sudah barang tentu di hilir, ini juga mempengaruhi bagaimana petani-petani kita di hulu. Koperasi Komanja menetapkan harga yang relatif tinggi untuk biji kopi yang mereka terima dari para petani. Komanja menargetkan, harga beli mereka setidaknya berada pada harga Rp40.000 per kilogramnya pada tahun 2018. Ini bukan hanya soal kesejahteraan petani, tetapi juga untuk memotivasi para petani agar menerapkan kaedah yang baik dalam budidaya tanaman kopi yang ramah lingkungan. Sebab ekonomi mereka akan maju ketika kelestarian alam terus terjaga. Kita sedang mempersiapkan diri di petani-petani kita, juga di kita di kooperasi, dan masyarakat kita secara keseluruhan. Dalam hal yang mau kita jual bukan hanya kopi. Apa yang kita alami, banyak yang bertanya, ini benar nggak dari ulu pungkut, ini benar nggak dari huta godang? Mereka melihat dari tampilan, kita bilang ini benar. Awalnya mereka hanya mempertanyakan kebenarannya itu. Kita mengundang mereka ke kooperasi. Nah, ini yang kita sampaikan kepada kawan-kawan, kepada pemerintah, kepada seluruh pecinta kopi. Kenapa nggak paket oleh-oleh mandeling itu ada? Paket yang akan kita tawarkan kepada turis kita nanti ke depan ada, baik lokal maupun mancanegara, yang tidak bisa kita bantahkan alam semesta ini. Proses roasting merupakan proses memasak kopi, dan ini menjadi tahapan terpenting dalam menentukan karakteristik cita rasa kopi. Pada dasarnya, roasting bertujuan untuk mengeluarkan air dari biji kopi, dan memberikannya aroma yang khas. Ketika kopi dimasak, maka akan terjadi reaksi kimia, yang menciptakan perbedaan rasa sesuai tingkatan dalam roasting. Tingkatan yang paling umum digunakan di Indonesia saat ini ada tiga, yaitu light rose dengan biji kopi berwarna coklat muda, kemudian medium rose dengan warna semakin gelap, dan yang terakhir adalah dark rose, biji kopi berada di tingkat yang paling matang. Sesungguhnya, kehidupan manusia tak akan pernah dapat dipisahkan dari alam. Masyarakat hutagodang tahu betul bagaimana caranya tetap menjaga adat, yang tidak hanya berperan menjaga norma sosial, tetapi juga kelestarian bumi. Meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat bukanlah hal yang muda. Inilah yang terus digalakkan oleh Tengku Muhammad Faisal, seorang pegiat literasi asal secanggang Langkat. Ia mendirikan sebuah rumah baca di desanya pada tahun 2016. Kini Faisal terus bergerak dengan berkeliling membagikan Al-Quran secara gratis ke pelosok desa di Kabupaten Langkat. Kita lihat dalam segmen sekitar kita berikut ini. Inilah Tengku Muhammad Faisal, atau yang kerap disapa Faisal. Sosok muda asal Kabupaten Langkat, yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak yang tinggal di daerah pesisir. Kepeduliannya ini, ia wujudkan dengan mendirikan sebuah rumah baca bernama Rumah Baca Mendai, yang berlokasi di desa secanggang Kabupaten Langkat. Rumah baca ini, ia dirikan agar anak-anak yang tinggal di wilayah pesisir mendapatkan akses yang lebih dekat dengan buku. Tekadnya mendirikan rumah baca ini semakin tinggi, setelah ia melihat fakta bahwa minat baca anak-anak di desanya sangatlah tinggi. Meskipun dengan jumlah buku bacaan yang terbatas, Faisal tak pernah patah semangat untuk mengajak anak-anak datang ke rumah baca yang ia dirikan. Kami peduli dengan literasi karena dilihat dari aktivitas anak-anak ini sebelum ada Rumah Baca Mendai, kita melihat anak-anak ini tidak terarah. Ada yang bermain sungai, terutama anak-anak ini sukanya bermain gadget. Jadi kita mencoba untuk berpikir bagaimana caranya anak-anak ini bisa dikumpulkan di suatu tempat, tapi kita bisa memberikan mereka pembelajaran. Pembelajaran, tujuannya Rumah Baca Mendai ini didirikan, ya untuk itu tadi, kita inginnya anak-anak ini mengenal buku kembali. Biar mereka bisa membaca buku, karena terus terang buku ini suatu barang langka. Karena kita kalau untuk membeli buku dengan harganya yang mahal, kita tidak sanggup. Jadi saya melihat anak-anak ini sebenarnya untuk membaca, mereka punya hobi membaca, tapi medianya tidak terpenuhi. Jadi dengan Rumah Baca Mendai ini, saya berharap mereka makin semangat untuk membaca buku. Rumah Baca Mendai berdiri sejak tahun 2016. Rumah Baca ini dibuka setiap hari, sehingga anak-anak di desa secanggang bisa membaca kapan saja. Anak-anak desa lebih senang memanfaatkan waktu senggangnya di sini, apalagi di akhir pekan. Anak-anak dapat belajar dan bermain bersama para relawan yang membantu Faisal menjalankan Rumah Baca ini. Kehadiran Rumah Baca Mendai dan Kepedulian Faisal ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa Secanggang Nasrul Azman. Menurutnya, Rumah Baca ini sangat bermanfaat bagi anak-anak di desanya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Terbatasnya waktu anak-anak untuk belajar di sekolah, menjadikan Rumah Baca Mendai sebagai alternatif untuk anak-anak terus belajar dan mengenyam pendidikan. Menurut tanggapan saya, kalau Bang Faisal ini sungguh sangat luar biasa. Artinya di Liau ini, ya begitu memperjuangkan untuk anak-anak yang ada di desa secanggang ini agar bisa ada tempat untuk membaca dan tidak bermain-main game ataupun yang lain-lainnya. Alhamdulillah, saya juga sangat mendukung dengan program adanya Rumah Baca ini. Insya Allah, kami akan selalu berkoordinasi dengan Bang Faisal bagaimana untuk memajukan Rumah Baca Mendai ini. Di Rumah Baca Mendai ini, anak-anak tidak hanya diajak untuk belajar dan membaca buku, mereka juga diajak bermain permainan edukasi. Seperti kali ini pemirsa, anak-anak diajak bermain permainan jejak kaki dan tangan. Dari permainan ini, anak-anak tidak hanya menjadi ceria, namun juga melatih fokus dan kejelian mereka ketika melompat dari jejak yang satu ke jejak lainnya. Aksi Faisal dalam menggerakkan literasi tidak saja dengan mendirikan Rumah Baca. Ia juga melakukan aksi jemput bola dengan berkeliling ke daerah-daerah pelosok di wilayah Kabupaten Langkat. Ia menggunakan sepeda motornya untuk membawa buku-buku bacaan. Setelah sampai di lokasi yang ditentukan, ia kemudian membuka lapak baca. Hal ini dilakukan agar anak-anak di wilayah terdalam mendapat akses bacaan dan dapat menikmati aneka buku. Oh iya pemirsa, sembari berkeliling membawa buku, biasanya Faisal juga membagikan Al-Quran gratis di rumah-rumah membaca Al-Quran dan Tafis yang ia singgahi. Kita tahu Indonesia ini sangat luas, terutama Langkat. Itu masih banyak anak-anak yang kita jumpai tidak sekolah, terutama daerah pesisir. Jadi Rumah Baca diharapkan sebagai benteng terdepan untuk lebih mengenal pendidikan. Walaupun mereka tidak sekolah, tapi kita berharap dengan adanya rumah baca, anak-anak bisa membaca. Kegigihan Faisal patut diapresiasi. Semoga yang dilakukan dapat menjadi jalan bagi anak-anak memperoleh masa depannya lewat kebiasaan membaca yang diserukan oleh Faisal. Karena Faisal yakin bahwa dengan membaca, anak-anak di desanya akan lebih maju dan menjadi generasi penerus bangsa yang berguna. Sekian program Bingkai Sumatra. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnesin Ambilopomit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!